Intro Terima kasih pemirsa Anda masih berada dalam program acara 1 Indonesia 1 Dengan tema kita hari ini meranggai Indonesia menuju 1 Indonesia 1 Saat ini saya masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali MSI Baik Bapak kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita hari ini di segmen kedua Ini mengenai masyarakat Indonesia saat ini Bapak kan semakin banyaknya pendapat Ataupun semakin banyaknya sesuatu hal ini masyarakat Indonesia saat ini mudah diprovokasi Ini menurut pendapat Bapak mengapa yang menjadikan hal ini Bapak? Ya provokasi Kalau provokasinya itu baik saya tidak akan masalah Tapi kecenderung provokasi sekarang ini provokasi yang kurang baik yang negatif Nah untuk itu penyebabnya antara lain karena wawasan-wawasan sekarang ini Tidak sama dengan wawasan dulu Wawasan kebangsaan Oleh sebab itu wawasan kebangsaan ini perlu terus kita kalahkan Karena sekarang ini masyarakat sekarang ini cenderung individualis Jadi yang penting saya sudah enak, ekonomi saya enak, negara sudah ada yang ngatur sendiri Jadi pesimis lah Rasa kebangsaan memiliki Itu rasa cinta tanah air harus tetap ditanamkan Yang namanya hubul waton minal iman Cinta tanah air adalah bagian daripada iman terus harus digelurakan Bagaimanapun kalau ini cintanya terhadap tanah air kuat Walaupun itu diprovokasi bagaimanapun tentang masalah negara kita ini Oleh pihak dalam maupun oleh pihak luar Tidak akan memban Di samping itu memang pengaruh-pengaruh teknologi ini luar biasa Ya teknologi ini ya ada positif ada negatifnya Sehingga sekali terjadi perkeliaran berita-berita waktu Berita-berita yang menyebar kebencian, fitnah Itu bukan satu provokasi Ini kalau kita biarkan Ya lama-lama ya negara kita ini hancur karena ya berita-berita wak itu Berita-berita wak Ini adalah salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia Ya mudah-mudahan ini para pemerintahan ini segera Dan ini rupanya sudah ada undang-undang tentang IT itu Memang menyebarkan berita wak itu tidak ada sanksi hukumnya Saya kira Oke Bapak berbicara mengenai perkembangan teknologi ya Bapak Yang saat ini makin teknologi ini sudah tak terbatas Dimanapun siapapun kita bisa mengakses dunia manapun ya Bapak Nah apakah memang ini kita harus meniru dari Korea Utara Kalau di Korea Utara ini Youtube, Facebook, Twitter dan lain-lain ini tidak bisa diakses Pak Karena mereka Korea Utara ini punya akses pencari sendiri untuk Youtube Apakah memang harus menurut yang seperti itu atau menurut Bapak seperti apa dengan teknologi saat ini Ya memang ada harusnya memang diatur lah ada regulasi ada undang-undang yang mengatur Jadi tidak secara bebas begitu setiap orang menggunakan dan membuka atau mengakses menyebarkan Nah sekarang ini terjadi memang ya terlalu bebas Terlalu bebas Sehingga masyarakat tidak bisa memfilter mana ini penting mana tidak Kita sendiri saja Kalau kita menerima berita itu segera Inginnya itu segera kita sampaikan Disitu ya begitu Ya itu kalau beritanya itu benar Kalau tidak Ini yang menjadikan Kita rame kan ini Negara kita bisa Apalagi sekarang ini Menjelang-menjelang tahun politik Tahun politik sekarang sudah mulai Mulai sudah Nanti tahun 2019 ada pilpres Tahun 2018 Juni ini kalau tidak salah itu Ya pilkada Ini sudah mulai Oleh sebab itu harapan saya Tahun politik harus tetap aman Terkendali Ya hak kita yang kita laksanakan Jangan kita golput Demikian juga nanti pilpres harus tetap aman Kita memilih presiden yang terbaik Masalah pilihan ini Ya bebas tetapi Paling utama adalah keamanan Oke Oke berarti Memang Indonesia di tahun-tahun ini adalah Menuju tahun politik ya Bapak Ya kita harapkan bersama juga keadaan Indonesia semakin kondusif Semakin aman untuk Kita juga bisa memilih atau menyuarakan ini juga Dengan tanpa paksaan atau tanpa Sesuai dengan hati nurani Seperti itu ya Bapak Bapak kita masih berbicara mengenai teknologi Ini tadi Bapak sampaikan Nah ini mirisnya sekali saat ini Yang namanya Facebook atau apapun Media sosial apapun ini mirisnya masih Bisa diakses oleh anak-anak kecil Nah bahkan seusia SD saja sekarang sudah Semakin pintar Yang dewasa juga justru kalah Bahkan kadang-kadang masih belum tahu Justru dari yang kecil dulu yang tahu Nah ini bagaimana menurut pendapat Bapak dengan kondisi ini? Ya ini yang lebih prihatin lagi Bapak bagaimanapun HP itu bagus Teknologi itu harus kita kuasai Tapi kalau sudah hubungannya dengan anak kecil Ini yang belum waktunya Dengan melihat ya isinya seperti itu Maka saya juga prihatin Saya juga sebagai pendidik saya ini Ini memang Ya orang tua lah kembali kepada orang tua Ya memang ingin lah semuanya Anak-anak ingin memiliki HP itu Apalagi yang Android Tidak ada HP yang sekarang Yang jadul-jadul Apa itu yang Apa itu yang HP yang sudah ketinggalan Sekarang sudah Android semuanya Ini yang menyebabkan Ah guru atau pendidik itu prihatin Sekarang anak-anak sudah sibuk Tidak sibuk belajar Tapi sibuk untuk melihat HPnya Minat baca itu ada Minat baca itu besar Tapi daya bacanya itu rendah Kalau melihat Baca HP itu lama Tapi kalau sudah baca buku Itu sudah males Ini pengaruhnya besar terhadap pendidikan anak-anak Tapi kalau sudah HP-an lama Tapi kalau sudah hubungannya dengan belajar di buku Apalagi bukunya tebal Tidak akan lama Minat tinggi Tapi daya baca rendah Ini akibat HP itu tadi Jangankan anak-anak Kita pun kadang-kadang juga begitu Kalau sudah baca SMS WA di grup itu Ya lama Tapi kalau sudah baca buku Sudah males itu Apalagi anak-anak Ini kan merusak nanti Belum yang negatif-negatif Yang ya ada di Youtube Ada di Ya isinya kan sudah bebas disitu Kalau itu Sekiranya ada film yang memang belum waktunya ditonton Nila anak-anak Alangkah ironisnya anak nanti Bagaimana Belum waktunya kok menonton Ya film-film yang belum Untuk orang dewasa Ini oleh sebab itu Orang tua harus hati-hati Orang tua harus waspada Terhadap anak-anak Yang selama ini anak-anak kita terlanjur sudah diberikan HP Syukur-syukur kalau memang Ya sementara ini tidak usah dikasih Tidak usah diberikan lah Tidak usah diberikan Saya kira itu Untuk bahaya-bahaya HP Yang dianggung anak-anak Kita ikut berhatin Oke karena memang Anak-anak sendiri ini adalah Sebagai generasi penerus bangsa ya Bapak Ya ke depannya Siapa lagi yang akan meneruskan bangsa ini Kalau bukan anak-anak yang dari sekarang ini ya Bapak Oke Bapak Kita berpindah mengenai ini Bapak Adanya paham radikalisme yang saat ini Dari sisi manapun Ini bagaimana menurut pendapat Bapak? Paham radikalisme Ini memang sudah tidak cocok di Indonesia Di Indonesia ini adalah moderat Islam di Indonesia ini Islam yang moderat Jadi tengah-tengah lah Tengah-tengah Jadi bukan yang memaksakan paham Ya dengan kekerasan Bahkan mengkafirkan yang tidak sepaham Yang radikalisme-radikalisme ini memang membahayakan Membahayakan Apalagi di Indonesia ini Adalah ada enam agama Dengan seagama saja bisa mengkafirkan Contoh di Islam Terus terang di Islam itu juga ada paham-paham Banyak paham-paham Kalau paham yang moderat Ya banyak Contoh NU moderat Muhammadiyah moderat Tetapi ada paham-paham yang memang radikal Cenderung radikal Yang tidak sepaham dengan dia Itu dianggap kabir Bahkan Dibunuh itu halal Kalau sudah begitu Hartanya diambil Bapak-bapak boleh Membunuh orang itu boleh Itu kalau sudah Radikalismenya sangat berat sekali Oleh Bapak itu Ya radikalisme tidak cocok di Indonesia Tidak cocok di Indonesia Dan akhirnya Ini perilaku Prilaku radikalisme ini Sudah kita lihat Dalam gerak-gerak Dalam berpakaian Dalam ucapannya Paling tidak Itu pasti Tidak seneng kepada pemerintahan Tidak seneng kepada Pancasila Yang sangsah ini Kadang-kadang Ngurmat pada bendera Tidak boleh Ini suatu tanda-tanda Bahwa itu ada Paham-paham Radikalisme Oke Oke baik Berarti baik Tidak ada rasa cintanya Terhadap tanah air ya Nah rasa cintanya Terhadap tanah air itu Tidak ada Padahal Cinta tanah air itu Adalah kunci Kunci dari Keberadaan negara Indonesia ini Bangsa Indonesia ini Kalau tidak ada Cinta tanah air Maka robolah negara itu Oke Baik Kalau begitu Langkah pencegahannya ini Harus seperti apa Bapak Agar paham radikalisme ini Tidak semakin bebas Mengalir di Konsep pemikiran masyarakat Ya ini adalah Tanggung jawab Tidak hanya tanggung jawab Ya kalau sudah radikalisme Tidak hanya tanggung jawab Dari pemerintah agama Yaitu dengan memberikan Paham-paham yang Yang sesuai dengan Ajarat agama Seperti halnya Islam ini adalah Islam ya rahmatalil alamin Ya Merahmati semua alam Artinya semuanya Tidak pandang puluh Manusia alam Bahkan tidak hanya manusia Alam semua Kalau sudah memaksakan Makasakan itu kan Saya sudah Tidak bisa merahmati Apalagi sampai Mengadakan terorisme Dan sebagainya Nah Ini adalah tugas kita bersama Sekarang ini memang Kita ini Sedang menghadapi itu Sedang menghadapi Bahaya-bahaya itu Tapi mudah-mudahan Dengan kejadian-kejadian Yang sudah terjadi Misalnya Pemboman di Surabaya Dan sebagainya Ini terakhirlah Terakhirlah Belum lagi Kita ini menghadapi Ancaman-ancaman Yang luar biasa Yang ini merupakan Suatu perang Darurat ini Yaitu narkoba Jadi radikalisme ada Narkoba juga besar Di Indonesia ini Nah ini kalau narkoba ini Memang Ini akan menghabiskan Generasi muda Jadi generasi muda kita ini Yang akan datang ini Ini yang akan kita Hati habisi Kalau sudah generasi Tidak ada Maka bagaimana Tidak ada yang meneruskan Maka akan kehilangan Indonesia ini Adalah Tujuh keturunan Kalau ini Tidak segera Bagaimana nanti Kalau Pemimpin-pemimpin kita ini Teler semua Kena narkoba Nah akhirnya Orang luar Ya mudah saja Masuk Indonesia Oke Oke baik Bapak Mamut Terima kasih sekali Penjelasannya hari ini Baik pemirsa Kita akan kembali Tetap di Satu Indonesia Satu Sampai jumpa